Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Informasi lainnya program pembatasan sosial berskala besar PSBB ciri 2 menuai protes. Warga pedagang non-sembako kejolak protes itu meminta perhatian wakil rakyat di Komisi 2 DPRD Banjarmasin agar aturan perwali yang mencantumkan penutupan toko ataupun pasar dengan keperluan sekunder untuk dikaji ulang. Baru berjalan 4 hari, PSBB ciri 2 sudah menuai protes dari warga pedagang yang menjual keperluan non-poko atau sekunder atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 37 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Alasannya di dalam aturan itu pedagang di kawasan pasar yang tidak menjual bahan dan barang pangan serta kebutuhan pokok untuk diutup sementara pelaksanaan PSBB. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi 2 Haji Muhammad Faisal hari-hari menilai pasal regulasi tersebut harus ditinjau kembali lantaran 90 persen warga Banjarmasin menggantungkan hidup pada sektor usaha barang dan jasa. Pemberlakuan PSBB tahap kedua ini, pemerintah kota makin memperbaiki kinerjanya khususnya dalam hal penanganan masyarakat yang terdampak dengan adanya COVID-19 dan penerapan PSBB ini. Seperti contoh, ada sebuah toko yang memperkerjakan 3-5 orang karyawan, kemudian dengan adanya penerapan PSBB ini sehingga toko yang bersangkutan itu tidak boleh buka karena bukan merupakan bahan toko, nah sekarang pemerintah kota harus bertanggung jawab. 5 orang yang bekerja yang tidak memperoleh penghasilan ini, solusinya seperti apa? Ini yang dicarikan solusinya oleh pemerintah kota karena memang ini menjadi kewajiban pemerintah kota untuk bisa mencahkan jalan sehingga mereka bisa tetap hidup, tetap bisa makan, dan tetap bisa berumah pandai dengan baik. Ini menjadi PR besar, Pak Wali, Pak Ipnu, kemudian pemerintah kota dalam hal penerjakan PSBB tahap kedua ini. Paisal berpendapat dampak penutupan toko nonpangan dan sembako ini berdampak besar bagi keseharian warga, dan jika harus tetap diberlakukan, Pemko harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk jaringan pengamanan sosial sebagai pengganti dampak sosial ekonomi warga. Murtasya, Risna Bancar TV